Dari informasi lainnya, saudara dorang guna mewujudkan pilkada damai di tanah Papua dan menghasilkan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dan membawa Papua ini lebih baik lagi. Doa bersama pun dilakukan oleh Polres Kota Jeepura bersama Forkopimda dan Lintas. Doa bersama yang digelar di salah satu hotel di Kota Jeepura pada Kamis pagi mendapat respon yang baik. Hal ini dikarenakan tujuannya untuk mengaturkan doa kepada sang ilahi. Sehingga pilkada di Papua 2018 berjalan dengan baik dan aman serta melahirkan pemimpin provinsi yang mampu membawa provinsi Papua lebih baik lagi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polres Kota Jeepura yang dipimpin langsung oleh Kapolresta AKBP Gustaf Urbinas dan bekerjasama dengan Forkopimda dan pemuka-pemuka agama yang berada di Kota Jeepura. Kapolres Kota Jeepura AKBP Gustaf Urbinas dalam sambutannya mengatakan tujuan dari dilaksanakan doa bersama ini yakni agar Kota Jeepura berjalan dengan kondusif, aman, dan masyarakat nyaman. Sehingga perlu meminta pertolongan kepada Tuhan sehingga pilkada bisa berjalan dengan baik. Kondisi yang kondusif dan damai dan lebih khususnya Kota Jeepura dan masyarakatnya hidup dalam kondisi yang damai dan aktivitas normal dan nyaman. Itu maksud dan tujuan kegiatan hari ini. Sehingga perlu kita semua meminta pertolongan Tuhan untuk memberkati setiap kita yang diberikan panggilan tugas masing-masing. Gustaf juga menambahkan doa bersama ini akan digelar secara berkala selama pemilihan gubernur di tahun 2018 ini berjalan dan akan melakukan diskusi dengan muspida dan penyelenggara pemilu. Kornelia Mudumi, I News Jeepura memberitakan.